Sebelum ke Pak Gatot, saya ingin ke Bung Mendrova dulu. Bung Mendrova, perkiraan dari jumlah korban dan total kerugian, Anda bisa sebutkan secara singkat. Untuk keduaannya, Indra Kens dan Doni Salmanan. Ya, kalau IKTA sendiri sudah mencapai 35M ya, dari data yang kami... Untuk siapa nih, DS? Untuk IKA. IKA, oke, Indra Kens 35M. Ini nambah lagi nih ya, tadi sebelumnya 25M, sekarang nambah 10M lagi. Oke? Betul. Untuk Doni Salmanan? Untuk DS, ini masih sekitar 10 ya. Ini, dan kami sedang memverifikasi juga yang menangkut kami ya. Ini memang siap hari ini banyak sekali yang masuk di. Oke, nambah terus ya? Nambah terus, sangat banyak sekali. Tapi verifikasi seperti apa? Jangan-jangan nanti ngaku-ngaku aja. Justru itu, kami memverifikasi ya, apa namanya, dari korban, dari bukti-bukti yang mereka punya, grup-grup telegram yang mereka punya, karena itu kan bukti tertunjuk bahwa mereka bergabung di afiliator yang misalnya DS atau siapa gitu ya. Jadi, disini pun kami sebetulnya memverifikasi ini juga dalam rangka membantu teman-teman penyidik untuk lebih cepat dalam memproses berkas-berkas penyidikan gitu. Jadi, keduanya ini bisa tembus ratusan miliar ini? Menurut kami bisa mencapai itu, menurut kami. Oke, bahkan bisa lebih ya, kita nggak tahu. Karena ada, kalau saya dengar di grup satu, satu grup telegram Donny Salmanan saja ada ratusan ribu pengikutnya, betul? Ya, betul. Dari satu grup punya si DS maupun juga IKA ini mencapai 200 ribu lebih member. Itu betul, kami punya di screenshot dari apa telegram itu. Oke, 200 ribu kalau 2 juta itu berapa itu? 5 sama 6 ya? 5 sama 6, 11 nolnya. Triliunan bisa? Ya, tentu kita serahkan ke teman-teman penyidik yang akan mengungkap semua itu kan? Kami tidak punya kapasitas... Ya, tapi potensi ke sana mungkin. Kami, kami, apa namanya, sangat melihat seperti itu ya. Iya, karena rata-rata yang ikut kan pernah kemudian dibahas oleh salah seorang ahli investasi rata-rata 5 juta. Bahkan ada yang lebih. Kalau sebelumnya saja ada 14 orang korban 25 miliar, artinya kan ada yang lebih pasti. Ini luar biasa. Kalau data dari kami yang masih ini, ini sangat jarang sekali yang di bawah 5 juta ya. Bahkan sangat yang jarang di bawah 5 juta, betul. Jarang sekali. Rata-rata di atas 20 juta semua. Luar biasa. Itu yang ada di kami, rata-rata. Nanti akan diverifikasi siapa yang benar, siapa yang mungkin juga ada yang bohong juga dari Pak Guiban korban nanti. Tentu akan diverifikasi dan ini akan dilakukan oleh grup dari korban dan juga nanti akan diverifikasi juga oleh kepolisian. Dan saya ingin tanyakan ke Pak Gatot. Pak Gatot, bagaimana mekanisme pengembaliannya? Saya pernah mendengar istilah restitusi. Mungkin Pak Gatot bisa menjelaskan soal ini? Jadi Mas, memang terkait dengan aliran, baik itu dana atau barang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka. Ini penyidik terus melakukan tracing aset. Jadi dengan kita mendapatkan semua data-data aliran dana itu kemana saja, ini akan menjadikan kita untuk mengumpulkan dan nantinya akan kita tentunya akan menjadikan bukti yang kita serahkan ke teman-teman di CPU. Yang nantinya akan dibawa ke tempat sidang. Nah untuk proses pengembalian ini tentunya mekanisme dari pengadilan nanti. Kita hanya membantu memaksimalkan untuk melakukan tracing aset aliran pidana yang dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut. Ini masih di dalam ini terus dan dikembangkan terus oleh teman-teman. Nanti itu di ranah pengadilan, bentuk pengembalian seperti apa, apakah restitusi seperti pajak dan lain sebagainya setelah kemudian aset-aset dikumpulkan dan lain sebagainya. Begitu Pak Gatot ya? Betul, betul sekali Mas Eman. Aset yang sudah dikumpulkan saya mendengar langtung tadi terkait dengan Indrakens misalnya. Di kasus Indrakens oleh Dirti Pitsiber, Pak Brikjen Wisnu Hermawan bahwa mencapai puluhan bahkan bisa ratusan miliar rupiah. Ini akan terus ditelusuri. Potensi bisa sampai ratusan miliar tapi yang sementara ini sudah dikumpulkan puluhan miliar. Betul demikian ya? Betul Mas. Jadi terkait barang-barang yang sudah disita oleh dalam kasus IKA itu sudah mencapai angka 80 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terus bertambah terkait juga dengan kegiatan penyitaan atau tracing aset yang dilakukan oleh penyidik. Nah untuk yang kasusnya yang dilakukan oleh saudara DS, ini sudah pendataan barang-barang yang sudah diamankan itu nilainya hampir 64 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terus bertambah seiring dengan makin banyaknya laporan-laporan yang masuk ke tempat penyidik. Terima kasih. Pak Gatot ya? Sedang ada penyelidikan juga dari di luar Indrakens dan Doni Salmanan. Ya betul Mas Emang. Masih terus berproses. Iya ternyata luar biasa memang betul-betul fenomena gunung es. Nanti kita akan mati juga. Singkat saja silahkan. Iya. Jadi kami dari korban juga baru saja membentuk satu paguyuban khusus untuk paguyuban korban DS dan untuk IKA juga akan menyusul ya. Kami juga sudah membangun komunikasi dengan teman-teman LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi. Kami akan mengawal kasus ini sampai di pengadilan karena nantinya kan akan ada penggabungan ganti rugi di pengadilan. Itu yang menjadi konten kami sekarang. Terima kasih. Nanti ranahnya pengadilan untuk kemudian memutuskan seperti apa jenis ganti ruginya, bagaimana pembagian dan mekanismenya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak. Sehat selalu.